Video dari Vokalur ini, aku akan finil Astagfirullahaladzim Hi, Assalamualaikum, welcome back to my channel Hari ini aku mau nge-review dan mau buat tutorial eye makeup Dengan menggunakan produk yang lagi hype banget Kayaknya orang lagi berbondong-bondong banget buat nyari eyeshadow ini Dan eyeshadow ini adalah eyeshadow dari Vokalur Warnanya hitam, kardusnya Terus kemudian aku beli yang shade nomor 5 Ini matte in China Sebelumnya aku udah pernah buka waktu aku terima paketnya Tapi aku bener-bener gak berani dengan Swords Karena ini warnanya cantik banget, parah Dan ini beberapa warna matte disini Satu, dua, tiga Ini warnanya matte Tiga berikutnya Dari atas ke bawah ini warnanya shimmer Terus yang ini dua matte dan satu shimmer Sekarang aku mau swatch dulu kayak gimana Disini gak ada nama-namanya ya Baris yang kedua Ini dari atas Tengah Bawah Ini masing-masing adalah eyeshadow shimmernya Dan ini adalah pigmentasinya Bawah ini aku pikir hitam Jadi ini kayak coklat tua tapi ada abunya Ini tuh gak hitam Nah untuk kali ini aku mau bikin tutorialnya dengan menggunakan brush dari Zueva Ini kemarin aku beli brush dari Zueva dan aku belinya juga di Lazada Which is aku nunggu sekitar kurang lebih satu bulanan untuk dapetin barang ini Ini namanya adalah New Zueva 15 Pieces Rose Golden Complete Makeup Brush Dan isinya ada 15 brush disini Brushnya kayak gini Dan dia datang dengan pouchnya ini Dan pouchnya itu resolitingnya aku suka banget Karena warnanya Warnanya yang rose gold gitu Itu aku suka banget Dan ini kayaknya praktis buat dibawa kemana-mana Oke langsung aja ke tutorialnya Pertama aku mau pake dulu primer Nah primernya ini aku pake dari Naturator Yang nomor 151 Terus aku mau ambil warna yang mana ya Oke aku mau ambil warna matte yang ini Untuk di bagian kerisnya Oh Pull outnya agak banyak ya Jadi memang harus diketuk begini Tuh keliatan gak sih Oke ada ngebel gitu Nah sini aku taruh di keris Lumayan enak tapi brushnya masih kalah lembut sih sama Masya Mishoko Yang biasanya aku pake Itu enak banget buat ngeblendnya Karena tadi aku berasa agak kegedean Brushnya untuk bagian kerisko dan bagian ujung luar mata Jadi aku pake yang nomor 234 Terus aku mau pake brush nomor 230 Luxe Pencil Aku ambil warna yang ini yang kayak coklat keabuan ini Bagian bawahnya sini aku mau pakein warna yang ini Ini gak ada namanya jadi aku tunjuk aja ya Selanjutnya aku mau pake brush yang nomor 3 110 Spot Liner Untuk di bagian bawah sini Aku mau kasih warna abu-abu coklat tadi Nah di bagian outer corner dan di bagian bawahnya udah selesai Sekarang aku mau bagian tengah eyelidnya Aku mau pake warna yang mana ya Kayaknya aku pengen cobain warna yang ini Nah kalo udah kayak gini Diblend lagi dengan menggunakan Dengan menggunakan brush yang tadi Nomor 228 Luxe Supaya lebih nyatu aja warnanya Di bagian inner cornernya aku kasih warna yang paling muda ini Dengan menggunakan brush nomor 310 Spot Liner Bagian eyeshadownya udah selesai seperti ini Dan sekarang aku mau kerjain mata yang sebelahnya lagi Oke ini bagian eyeshadownya udah selesai Sekarang aku mau pake eyeliner Untuk eyelinernya aku pake dari Maybelline Hyper Sharp Nah untuk di waterline-nya aku pake Rimmel Scandalize Ini eyeliner pensil warna nude gitu Aku taruh di waterline Selanjutnya aku mau pake bulu mata Nah bulu mata ini aku beli di Padycone Padycone itu adalah penyuplai bulu mata Yang dia tuh pake sepede gitu Kalian kalo liat di Instagram aku Aku pernah post disitu Dan kalian bisa cek disana Oke Nah bulu matanya tuh kalo dipake kayak gini Super natural banget Jadi di bagian ujungnya agak panjang gitu Di bagian ujung luar agak panjang Jadi aku mau pake mascara Mascaranya aku Seperti biasa aku pake Maybelline yang Hypercule Nah ini di bagian mata udah jadi Sekarang aku mau pake Complexion-nya Nah untuk foundation-nya Aku pake L'Oreal Infallible Pro Glow Ini nomor 205 Terus aku mau pake brush yang ini Ini brush dari Ziva yang nomor 112 Face Curve Aku sebenernya sih belum pernah pake brush kayak gini Untuk complexion Ini baru pertama kali nyoba Rasanya gimana ya Brushnya tidak terlalu lembut sih kalo menurut aku Emang agak sedikit kaku gitu Terus karena ini masih ada garis-garisnya Aku mau pake ini Beauty Blender Supaya dia lebih smooth aja hasilnya Aku mau set dengan menggunakan Maybelline Fit Me Nomor 220 Yang apa nih Natural Beige Alisnya aku pake dari Fun Ball yang warna brown Terus alisnya aku mau blend dengan menggunakan Ziva brush yang nomor 322 Browline Kayak gini Aku suka banget ini Keras dan enak banget ini Eyebrow brush-nya Tapi sayangnya ya Dari set ini tuh gak ada spoolie-nya Jadi dia tidak menyertakan spoolie Di paket ini Kok mau Rapiin alisnya dengan menggunakan Brush yang ini Nomor 226 Sekarang aku mau pake bronzer Ini dari Catrice Yang Sun Glow Matte Bronzing Powder Nomor 020 Deep Bronze Oh iya aku pake brush yang nomor 103 Dari Ziva Yaitu Divine Buffer Selanjutnya aku mau pake blush on Blush onnya dari Tarte Ini adalah Amazonian Klee 12 Hour Blush Terus aku pake brush dari Ziva yang nomor 106 Cout Kita mau pake highlighter Highlighternya dari Meryl by Tube Brush-nya aku pake brush-nya Ziva yang nomor 109 Face Paint Entahlah ini sebenernya brush apa Cuman aku pake ayu buat highlighter Oke selanjutnya Aku mau pake lipstick Lipstick-nya pake dari Vocalure yang nomor 09 Tumbleweed Nah selanjutnya biar bibirnya gak keliatan kering banget Aku mau pake Ini Water Wonder Shine Taruh di bagian tengah aja Oke sorry tadi Baterainya abis Terus aku udah males lagi buat Nyingat ring lightnya Sekarang aku mau review produknya Ini adalah 9 Colors Eyeshadow Dari Vocalure Ini terdiri dari 5 warna matte dan 4 warna shimmer atau satin finish Jadi menurut aku eyeshadow ini cukup ideal lah ya Kalo buat dibawa kemana-mana dan untuk dimiliki Ini rekomen banget karena ini warnanya pigmenter Walaupun falloutnya agak banyak Itu bisa diakali Jadi kalian bisa pake eyeshadow-nya dulu Baru pake complexion-nya Nanti kalo enggak Riasan kamu jadi berantakan Minusnya cuman di ini aja sih Di packaging-nya aku juga oke aja sih Dari sini bisa keliatan produknya kayak gimana Dalamnya Hanya saja Sayangnya tidak dilengkapi dengan cermin Jadi kalo misalnya untuk traveling Atau mau dibawa kemana-mana Kita membutuhkan cermin tambahan Untuk bisa pake eyeshadow ini Selanjutnya adalah Brush dari Zoeva Ini packaging-nya Aku suka banget Karena dia dilengkapi dengan pouch Dan pouch-nya itu Resilating-nya warna rose gold dong Sorry itu anakku Anakku agak bagus Ini dia ikutan ngomong Oke di dalamnya ada 15 brush Nah brush yang paling aku suka adalah Eyebrow brush-nya Ini yang nomor 322 Browline Ini bagian ujungnya keras banget Dan ini bagus untuk bikin alis Terus kemudian Yang agak aku kurang suka adalah Brush Untuk complex-nya Ini adalah Brush nomor 122 First Curve Menurut aku ini brush-nya kurang lembut Dan dia kayak ninggalin garis halus gitu Di wajah dan itu tampak jelas Makanya aku harus sedap lagi dengan menggunakan beauty blender Supaya riasannya jadi lebih small Nah untuk eyeshadow Vokalur ini aku kasih nilai 8 dari 10 Dan untuk brush-nya aku kasih nilai 7 dari 10 Tapi kalau back-nya sih aku suka banget ya Nggak usah dibilang Maksudnya ini ke brush-nya aja gitu Nah itu tadi review dari aku mengenai Nine Color Eyeshadow Palette dari Vokalur Dan New Zoeva 15 Golden Dress Dari Zoeva Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai dengan selesai Jangan lupa Like dan subscribe Nah subscribe itu supaya kamu Nggak ketinggalan video aku Kalau aku upload video baru dan itu gratis Gratis silahkan subscribe Jangan lupa follow aku di Instagram Makeup by Sawitri atau di Sawitri Baru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax